Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau review produk yang Gak lagi hype sih, aku kayak gak sengaja Nemu produk ini, terus aku jadi penasaran Karena if this works Ini beneran bakal lifesaver untuk banyak orang Produk yang mau aku review hari ini Adalah dari brand Not For You, tulisannya kayak gini Namanya Real Skin Patch Jadi, tulisannya Bahasa Korea semua, jadi aku gak ngerti Tapi aku tau kalau ini tuh Intinya kayak acne patch Yang bulut-bulut biasa ditempelin satu-satu itu Tapi ini tuh berbentuk krim Dan tipis, jadi dia tuh kayak second skin Dan ini tuh mengandung Tea Tree sama Madeka Soside Aku gak tau itu apa, tapi Aku tau Tea Tree itu apa, jadi kan itu kayak Buat jerawat juga, jadi ini basically kayak Suatu lapisan tipis Yang bisa menyembuhkan jerawat Sekaligus melindunginya dari makeup Dan polusi, gila gak sih? Kalau misalnya ini bagus sih ya, gila Jadi aku bener-bener excited banget Mau lihat ini beneran bisa gak sih dipake Karena kalau misalnya ini beneran bisa di second skin Aku kayaknya bakal pake tiap hari deh Ya gak sih? Jadi jerawat itu gak bakal kena makeup gitu loh selamanya Dan selama gak kena makeup Dia ternutrisi, bukan ternutrisi Maksudnya dia disembuhkan Jadi kita bakal langsung coba aja Ini aku udah skincare-an Tapi aku gak pake primer Karena kan tujuannya nutupin jerawat ya Kalau jerawat dikasih primer ya Kayaknya sama aja gak bagus deh Nah ada bentukannya kayak gini Tube gitu Invisible spot patch Relieving sensitive parts protection against pollution and makeup Oh my god, I'm so excited Oh dia tuh ujungnya kayak gini Terus coba aku tekannya Nah tuh Terus ini aku oles aja ke muka aku Yang ada bekas cerawatnya Oh ini tipis banget sih Ini tipis banget Kayak bisa ngeblend sama kulit gitu Wow ada cooling effectnya Baunya tea tree banget sih Ini dingin banget loh sekarang Beneran langsung dingin Enak banget sih Aku sih suka ya Nah ini nih Tadi baru aku pencetin Jadi sekarang kita coba Pedih Pedih sih Tapi berarti ini works ya Seharusnya Aduh kebanyakan Kalian keliatan gak sih Yang bagian mana Tuh Yang ini tuh patchnya Ini kulit aku Gak keliatan ya gila Invisible sih Tadinya aku takutnya Ini kayak moisturizer gitu kan Kalau makin disebarin Malah menyatu sama kulit Tapi gak sih Dia bener-bener Tetep jadi second skin Oke as you can see Tuh Ini tuh acne patchnya Sampai gak keliatan ya garisnya Ini kulit aku Ini acne patch Tuh yang ada Gilawannya itu acne patch Oh ini keliatan deh Tuh kan ada kayak gini Oh iya dihidung juga Di tanganku ini udah mulai keras Aku penasaran sih Sama yang dihidung Karena menurut aku Ini bagus ya Kalau dibawa jalan-jalan Yaudah gini Dia kayak protect mukamu Dari polusi Tapi kalau ditimpa makeup Harusnya kan makeup Yang di atas patch Sama yang di atas kulit Warnanya bisa beda Nah nanti kalau di contour Ini tuh warnanya Bakal jadi ombre gitu enggak Gitu Nah dari kotaknya Tuh gambarnya Kayak gini Jadi harusnya sih ini Ini artinya Ditaro Ditunggu kering Tuh ada jamnya Terus nanti Dia jadi anti polusi Sekarang sambilan nunggu Aku mau gambar alis dulu Sama sedikit eye makeup Atau I'll see you in a bit Bye Oke aku udah selesai Tuh Dia jadi sticky gitu Tapi gak sampai lepas-lepas Kayak Set right on the skin Aku mau pake cushion Karena aku Pengennya di-depth gitu Aku kan lebih suka pake brush Tapi kalau pake brush Aku itu takut Dia kegeser gitu Jadi aku recommend sih Pakainya sponge Kalau gak kayak beauty blender Kita coba ya Oh my god I'm so scared Nempel Seriusan ini Nyatu banget Sama kulit Oh my god Ini tuh gak ada bedanya Sama kulit Kulit nih Bahkan gak ada Kayak kecetak gitu Gak bisa Lihat nih ya Kalian kelihatan Ini bedanya Itu Tuh Nyatu Terus kita lihat ya Ini Wow Oke kita lihat Ini kan ada foundation Ini gak ada Lihat tuh Gak ada bedanya Lihat tuh Kalau aku sendiri sih Kelihatan ya Tuh disini jadi kayak mulus gitu You know what Jadi mulus tau Aku turunin Cahayanya Lihat nih Ini nih Yang bagian ada patchnya Jadi lebih mulus Sementara di bagian lain tuh Pori-pori aku masih kelihatan Tuh jadi mulus Malah jadi bagus Tapi sih emang ada Dikit feeling Kayak ketarik gitu ya Emang kerasa Ada sesuatu gitu Jadi kalau kayak Kayak gini tuh Kerasa kayak Ketarik gitu Tapi kayak I don't mind it at all Muka aku gak bakal kena makeup lagi Mulai sekarang Kelihatan dikit sih ya Tuh ini yang shiny Ini yang gak Tapi kayak Eh yaudah gitu Gak penting juga kan Kayak Eh kok muka lo Minyakannya gak rata sih Kayak Yaudah Tapi itu gak kelihatan garisnya Aku gak bisa express Aku sekarang itu Kayak seseneng apa Dan sekaget apa Dan sebesyukur apa Ini tuh beneran bisa gitu Tapi kita gak boleh seneng dulu Karena aku mau coba Contour DLL Karena menurut aku Kayak warnanya bakal beda Semua makeup Bakal aku damp Karena kalau digeser Aku kayak Takut aja gitu Bisa kontour Dan gak bertak Tuh ini tuh Kena tuh Sininya Dan dia tuh Gak bikin bertak Kok bisa ya Nah sekarang kita coba Kontour hidung Yang aku takuti Wow sama juga dong Gak ada bedanya Sama kulit Aduh mau nangis Aku seneng banget Kita coba blush Tapi dia dari awal Sampai akhir Tetap shiny Tuh yaudahlah ya Pokoknya jadi agak shiny Dikit aja gitu Kita lanjut ke highlighter Kayaknya kalau highlighter Harus pake tangan Soalnya highlighter Susah ya Didep pake brush Ini tuh kena patchnya tau Tuh Ini tuh patchnya Oke ini final looknya Dengan makeup Gila ya gak keliatan ya Cuman agak shiny dikit doang Tapi ini tuh beneran gak keliatan Apalagi kalau di real life Di real life kan Lampunya itu gak selalu Kayak lampu ring light gini kan Jadi di real life itu Sama sekalian gak keliatan Coba aku ngerti saya Gak keliatan Malah jatuhnya kayak Glass skin gitu Jadi yaudah Pake aja satu muka Tapi ini tuh kayak Sampai bagus banget Sampai sekarang Aku tuh ragu Ini tuh Masih ada gak sih Di kulit aku Apalagi waktu dicopotin Dia udah kayak sobek-sobek Jadi jerot aku Udah kena makeup Nanti aku mau copotin Habis itu Kita coba usap Kulit aku yang gak pake makeup Dengan micellar water Terus liat Dia kena makeup atau enggak Oke sekarang udah mau aku lepas Semoga sukses Ya ampun Aduh ini dimana ya tadi Sampai hilang Mana sih Oh ini Oke Kulit aku masih bebas makeup deh Ini kalian bisa melihat gak Tuh Kulit aku Oke Keliatannya kulit aku tuh Kayak masih bebas makeup gitu Itu kayak maskeran gitu Feelingnya Dia sampe kayak sobek-sobek gitu Saking tipisnya Yuk Tetep abukain sebelah sini ya Oke sekarang kita sampe micellar water Nah aku pake Garnier micellar water Yang warna kuning Yang udah pake pasti tau Ini sebagus apa Jadi aku bakal langsung usap Liat tuh Gak ada sama sekali dong Ini cuma micellar waternya doang Makanya basah Oke jadi untuk closingnya Aku sangat suka produk ini Kayaknya aku bakal sering banget pake Kalo gak mungkin tiap hari Kalo gak salah harga asingnya tuh Kayak 150 something Atau 200an gitu Pokoknya kisarannya 150 sampai 200 Untuk segini Pertama tuh aku mikirnya gak worth it Tapi Kan yang dipake dikit banget ya Kalian juga ngeliat Semua pake dikit Dan bisa disebarin gitu Ini kayaknya bisa dipakein lama banget sih Apalagi kalo kalian make upnya cuma di week end Jadi ini worth it banget Karena kalo misalnya kalian udah Tiap hari make up-an Jerawatan Itu tuh skin care-nya jauh lebih mahal Daripada 200 ribu Aku sangat-sangat rekomendasiin ini ke kalian Udah kalian bisa make up-an Kulit kalian gak kena polusi Gak kena make up Dia menutrisi lagi Jadi kalian bisa skin care-an Terus pake ini Terus yaudah kulit kalian itu gak kena apa-apa lagi Terus kalian bisa seharian 8 jam Kulit kalian gak apa-apa gitu Sangat-sangat worth it Kalo misalnya kalian mau tau aku beli dimana Kalian bisa cek description box Aku bakal taruh disana aja Please share video ini ke temen-temen kalian Supaya mereka juga bisa menemukan produk ajaib ini Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain di notifikasi And I'll hope I'll see you in my next video Bye